Udah tua, masih aja, ga ya bocak, ga ya bocak, ga ya bocak, ga ya bocak, ga ya bocak. Udah tua, masih aja, ga ya bocak, 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 ga ya bocak. Udah tua, masih aja, ga ya bocak, ga ya bocak, ga ya bocak, ga ya bocak, ga ya bocak. Udah tua, masih aja, ga ya bocak, ga ya bocak, ga ya bocak. Udah tua, kita kemarin keжluku Yeaho, ya bocak, ga ya sabar, ga ya bocak, ga ya bocak, ga ya bocak. Masa aman? Masa aman. Bagusan selfie ya? Eh, dapatkan! Wisata ceria dengan anak berjaman. Alhamdulillah, barusan kita sama anak-anak ke Dufan. Ada 1.200 anak sekarang punya. Mereka ke SeaWorld, ke Dufan. Ada juga yang ke Ragunan. Ini saya baru selesai makan siap dengan anak-anak yatim dari pulau. Semua pulau-pulau daik pulau itu semua anak yatim ini diajak sendiri sekarang. Jadi Alhamdulillah hari ini kesempatan bagi kita untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim. Sekaligus saya mengajak kepada semuanya. Mari perhatikan mereka. Mereka-mereka ini. Kita sering dengar namanya. Tapi coba datang. Tetap wajahnya. Ajar bicara. Bayangkan kita posisi mereka. Di mana mereka tidak ada ayah atau tidak ada ibu. Atau tidak ada dua-duanya. Dan kehangatan orang tua, kehangatan keluarga, perhatian itu amat mereka butuhkan. Karena itu ini bukan sekedar kami di Bantrop menyelenggarakan. Kami menyelenggarakan ini untuk mengajak kepada semuanya. Katanya anak yatim. Pedulilah. Berikan sesuatu. Dan sampaikan nanti pada diri sendiri. Saya sudah berbuat sesuatu Tuhan Ayatim. Kami sudah berbuat sesuatu Tuhan Ayatim. Jadi hari ini begitu banyak yang terlibat. Begitu banyak yang merasa dia. Dan tadi saya makan sama-sama mereka. Menarik pengalamannya. Sebagian mereka baru pertama kali masuk ke Ancol ini dulu. Jadi bersyukur sekali. Itulah kegiatan kita hari ini. Dan kita akan insya Allah besarkan. Dan kita mengajak warga. Hari ini 1.200. Insya Allah waktu waktu yang akan datang jumlahnya akan kita besarkan lagi. Oke. Ada kemungkinan nantinya untuk tahun-tahun berikut akan bertambah jumlahnya? Oh iya. Pasti. Pasti. Ini adalah pembuka. Insya Allah kita akan besarkan jumlahnya. Lebih banyak cakupannya. Dan kita ingin mereka pun nantinya menceritakan pengalaman ini. Sehingga jadi inspirasi itu yang lain untuk mau terlibat. Terakhir harapan kedepannya apa Pak? Harapannya satu tentu program ini meluas. Tapi harapan saya lebih besar adalah masyarakat mau terlibat. Karena mengurus anak yatim itu kewajiban kita semua. Pemerintah punya tahun jawab. Dan itu harus itu naikkan. Tapi saya mengajak kepada seluruh warga. Ini panggilan moral. Mari terlibat. Mari membantu anak-anak yatim. Datangi rumah-rumah yatim. Datangi lingkungan tetangga yang ada anak yatimnya. Bantu mereka. Insya Allah kita akan memberikan manfaat yang mempercayai. Terima kasih Pak. Terima kasih.